Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi dalam mata kuliah Mekatika Tanah 2 Pertemuan ke 14 Nah di pertemuan kali ini kita masih Membahas tentang stabilitas lereng Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas Pendahulan tentang stabilitas lereng Dan kita telah Membahas juga angka aman Nah kali ini kita akan membahas metode Infinite slope, metode Baji dan Rotasional di Tanah Lempung Jadi kita akan membahas 3 metode Apa itu metode infinite slope Apa itu metode baji, apa itu Metode rotasional Tanah Lempung Kita Akan bahas Nanti, kita akan bahas Apa namanya Sesaat lagi Oke kita mulai saja Seperti biasa kita akan membahas tentang Tujuan pertemuan, tujuan pertemuan Kali ini apa? Adek-adek harus Mampu memahami Yang pertama, mampu memahami tujuan analisis Kestabilan lereng Terus yang Kedua, adek-adek harus mampu Menganalisis kestabilan lereng Dengan metode infinite slope Terus yang ketiga, adek-adek harus mampu Menganalisis kestabilan lereng Dengan metode baji Terus yang terakhir, adek-adek harus mampu Menganalisis kestabilan lereng Dengan metode rotasional Untuk Tanah Lempung Nah, yang pertama ini Yang pertama ini adalah Kenapa adek-adek harus menganalisis Kestabilan lereng Nah, tujuannya apa sih Menganalisis kestabilan lereng Nah, ini nanti kita bahas di sini Terus yang kedua ini Adek-adek harus Mampu menganalisis kestabilan lereng Dengan metode infinite slope Nah, terus Yang ketiga Dengan metode baji Yang keempat Dengan metode rotasional Nah, nanti Ceris-ceris amasis Kita jelaskan Sesaat lagi Oke, kita mulai saja Nah, tujuan Alis kestabilan lereng Nah, tujuan alis kestabilan lereng Itu apa? Tujuannya Adek-adek mengetahui Stabilitas jangka pendek Dan jangka panjang Nah, jangka pendek itu Biasanya dilakukan Setelah konstruksi Hingga konsolidasi Berakhir Jangka panjang Setelah konsolidasi Berakhir Kalau untuk tanah lempung Seperti itu Terus Untuk mengetahui Kemungkinan terjadinya Longsor Kemungkinan terjadinya Slope filer Nah, misalnya Adek-adek Mentretmen lereng Membuat terasering lereng Terus Apakah ini Akan Terjadi longsor Atau tidak Jika saya Kemiringannya Sekian Derajat Perbandingan Kemiringannya Misalnya Satu banding Sekian Nah, itu apakah Nanti longsor Atau tidak Nah, ini Kita Analisis Stabilitas Lereng Nah, ini Yang akan kita Apa jari Terus Yang tiga Merencanakan Suatu lereng Yang stabil Dan ekonomis Nah, tadi Misalnya Adek-adek Dihadapkan oleh Sebuah Lereng Adek-adek Dihadapkan oleh Sebuah lereng Misalnya Ini lereng Lerengnya terlalu Tegak Nah, tadi Yang nomor dua ini Yang nomor dua Adek-adek Menemui Misalnya ini rumah Adek-adek-adek Mau membangun rumah Di sini Atau mungkin Adek-adek mau membangun Di atas sini rumahnya Nah, misalnya gini Adek-adek mau membangun Rumah di sini Atau membangun Rumah di sini Nah, terus Adek-adek Cek Apakah ini Terjadi longsor Atau tidak Terus Kalau ternyata Ini Kemungkinan terjadi Longsornya tinggi Nah, terus Di Tadi Di apa namanya Direncanakan Misalnya Dilandaikan Misalnya Dilandaikan Seperti ini Kalau ini masih Tanahnya adek-adek Bisa dilandaikan Nah, kalau ini tanahnya Orang Tidak bisa dipotong Nah, atau misalnya Ini tanahnya Bawahnya juga Tanahnya adek-adek Bisa dilandaikan Seperti ini Kalau ternyata Bawahnya bukan Tanahnya adek-adek Tidak bisa ya Nah, kalau tidak bisa Dilandaikan Gimana Ya, tadi Dibuat Dinding penahan tanah Nah, dinding penahan tanah ini Nanti kita pelajari Di Rekayasa Pondasi 1 Nah Kalau adek-adek Tanahnya banyak Tidak usah Tidinding penahan tanah Tidak apa-apa Langsung dilandaikan Atau dibuat Terasering Dibuat terasering Itu gimana Seperti ini Misalnya Nah Nah, seperti ini Dibuat terasering Seperti itu ya Nah, terus Kalau tanahnya sempit Terpaksa harus membuat Dinding penahan tanah Atau Kalau lebih sempit lagi Misalnya Ternyata Sini itu Mentok disini Sudah tanah orang Misalnya Mentok disini Sudah tanah orang Nanti pakai Apa namanya Pakai Turab Nah, turab Dipelajari Di Rekayasa Pondasi 2 Nah Kalau apa itu Turab Masih bingung Apa itu Dinding penahan tanah Masih bingung Nah, itu nanti Jangan khawatir Nanti kita pelajari Di Rekayasa Pondasi 1 Dan 2 Nah Yang kedua Tadi adik-adik harus mampu Merencanakan Lereng yang stabil Dan ekonomis Nah Stabil dan ekonomis Kata kuncinya ekonomis Nah Dan stabil Terus Yang ketiga Yang keempat Adik-adik harus mengetahui Cara untuk mendesain Ulang lereng Yang telah longsor Nah, misalnya Ada Ini Apa namanya Di jalan Ya, misalnya Ini jalan Terus ini ada Longsor Ini jalan ya Misalnya ini atas jalan Atau atas ada Bangunan gedung Ini longsor Longsor Caranya gimana Meng Apa namanya Agar Kita desain ulang Agar Tidak longsor lagi Agar tetap stabil Dan lain-lainnya Itu nanti Dasarnya Di sini Tapi untuk mendesainnya Itu nanti Dipelajari Di Rekayasa Pondasi Dua Bawah ini Dasarnya dari Mekanika tanah Dua ini Fundamental ya ini Dari Apa namanya Dari Analisis stabilitas Lereng Terus kalau yang dua ini Itu sudah praktek Prakteknya di Rekayasa Pondasi Satu dan dua Nah Jadi ini Ada-ada punya gambaran dulu Saya Motivasi saya Belajar Analisis stabilitas Lereng Adalah untuk persiapan Merancang di Pondasi Pekton Rekayasa Pondasi Satu dan dua Kalau sekarang Sudah lupa Atau gak bisa Sekarang gak bisa Besok lupa Itu Bayah Nanti apa namanya Bahaya Itu ya Jadi ini fundamental Harus diingat-ingat Karena ini Setengah Satu semester lagi Adik-adik ketemu Ini Di Dinding Bantanah Kira-kira Bulan Februari Atau Maret Nanti ketemu Ini Satu semester Lagi Itu ya Nah ini Tujuannya Nah terus Infinite Slope Nah sebelum Kita masuk Infinite Slope Biasanya Simplifikasi Lereng Itu kita Bagim Jadi Kita Klasifikasikan Lereng Berdasarkan Infinite Slope Dan Finish Slope Lereng Kita Klasifikasikan Berdasarkan Infinite Slope Sorry Menjadi ya Bukan berdasarkan Menjadi Infinite Slope Sama Finite Slope Untuk Analisis Biasanya Kita Kita Apa namanya Kita Bedakan Antara Lereng Yang jenisnya Infinite Slope Sama Lereng Yang Finite Slope Ingat Finite Slope Ini Berbeda Dengan Finite Element Ini Berbeda Dengan Finite Element Nah Ini Berbeda Ini Tidak Sama Finite Slope Sama Finite Element Itu Berbeda Ingat Ini Adalah Klasifikasi Bentuk Lereng Istilahnya Geometri Lereng Kalau Ini Metode Analisis Bentuk Lereng Kita Bagim Jadi Infinite Slope Dan Infinite Slope Apa Itu Infinite Slope Infinite Slope Infinite Itu Tidak Hingga Atau Lereng Tidak Hingga Maksudnya Gimana Maksudnya Gampangannya Jika Biasanya Jika Panjang Lereng Ini Sangat Lebih Besar Dibandingkan Kedalaman Longsor Kedalaman Longsor Misalnya Ini H H Sangat Lebih Kecil Dibandingkan L Salah Satu Kuncinya Kata Kuncinya Jika H Sangat Lebih Kecil H H H H 10 Senti Atau Misalnya H H 1 Senti Terus Lebar Longsor Misalnya Sampai 100 Meter 1 Kilometer Panjang Longsor Sampai 1 Kilometer 100 Meter Termasuk Infinite Slope Ini Yang Pertama Yang Pertama Kedalaman Longsor Sangat Lebih Kecil Terus Berarti Kalau Finish Slope Kebalikannya H Ini Perbandingan H Dengan L Itu Tidak Tidak Terlalu Jauh Kalau Yang Finish Slope Berarti Dia Gini H Nya Ini H Ini Sorry L L Nya Ini Dan Longsor Ini Kedalaman Longsor Kedalaman Bidang Grinchurnya Ini Tidak Terlalu Jauh Ini Yang Pertama Terus Asumsi Kedua Definite Slope Ini Tadi Definisinya Asumsinya Saking Lebarnya Ini Saking Lebarnya Ini Apa Namanya Kita Bisa Menganalisis Menjadi Seperti Ini Kita Bisa Potong Kita Bisa Potong Di Titik Sini Misalnya Nah Paham Ya Ini Saking Lebarnya Jadi Ini Saking Tipisnya Ini Sorry Ini Saking Tipisnya Ini Nah Kita Nggak Perlu Analisis Dari Ujung Sini Sampai Sini Nggak Perlu Kita Analisis Di Bagian Sini Saja Nah Misalnya Misalnya Ini Satu Gunung Terus Apa Namanya Satu Gunung Terus Ada Longsoran Seperti Ini Daripada Kita Analisis Satu Ujung Gunung Sampai Bawah Gunung Ini Lebih Baik Kita Sederhanakan Sekian Hajah Kita Buat Seperti Ini Nah Ini Infinite Slope Tidak Hingga Lereng Tidak Hingga Ini Dianggap Panjangnya Ini Tidak Hingga Dianggap Panjangnya Ini Tidak Hingga Panjang Lereng Tidak Hingga Kalau Finish Slope Finish Hingga Terbatas Berarti Panjangnya Ini Terbatas Kalau Yang Infinite Slope Panjangnya Ini Tidak Hingga Itu Tadi H sangat Lebih Besar Hnya Tidak Sorry L Tidak Terhingga Hanya Sangat Lebih Kecil Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Asumsi Infinite Slope Jika Adik-adik Mau Menganalisis Infinite Slope Asumsinya Apa Asumsinya Bidang Gelincar Ini Sejajar Ini Sejajar Tidak Boleh Berarti Sejajar Sudutnya Sama Sudutnya Ini Sama Tidak Boleh Nanti Gini Tidak Boleh Gini Tidak Tidak Boleh Seperti Ini Asumsinya Sejajar Berarti Bidang Gelincar Yang Sejajar Itu Hanya Terjadi Pada Kasus Khusus Bidang Gelincar Yang Sejajar Biasanya Terjadi Pada Kasus Khusus Biasanya Terjadi Pada Tanah Pasir Kalau Tanah Lempung Bisa Terjadi Kalau Ini Adalah Lapisan Ini Lapisan Satu Ini Lapisan 2 Ini Interface Ini Bisa Terjadi Tetapi Umumnya Pada Tanah Pasir Saya Hapus Biar Tidak 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 Tadi Infinite Slop Infinite Umumnya Terjadi Pada Tanah Pasir Terus Tadi Ini Kan Gini Umumnya Tapi Tanah Lempung Bisa Lempung Bisa Kalau Ini Lapisan Satu Lapisan Dua Interface Ini Biasanya Adalah Perlemahannya Interface Ini Biasanya Perlemahannya Terus Longsor Itu Bisa Boleh Ini Umumnya Ada Tanah Pasir Nah Terus Bidang Glincer Ini Apa Bidang Glincer Ini Bisa Terjadi Misalnya Crack Untuk Tanah Lempung Ini Mungkin Bisa Jadi Ada Crack Terus Bisa Terjadi Bidang Glincer Misalnya Ini Hujan Terus Atas Sinilan Jenuh Terinfiltrasi Atas Ini Jenuh Bawahnya Ini Masih Kering Ini Karena Ada Interface Antara Jenuh Dan Kering Ini Bisa Longsor Ini Berarti Bisa Jadi Infiltrasi Infiltrasi Ini Muka Infiltrasi Bisa Terus Bisa Terjadi Misalnya Disini Ada Muka Air Tanah Karena Ini Jenuh Disini Kering Ini Bisa Longsor Beda Muka Air Tanah Dengan Kedalaman Infiltrasi Beda Kalau Infiltrasi Itu Dari Hujan Dari Atas Ke Bawah Kalau Muka Air Tanah Itu Yang Jenuh Yang Bawahnya Kalau Yang Infiltrasi Yang Jenuh Yang Atas Ini Bisa Jadi Ini Muka Air Tanah Ini Tadi Crack Bisa Jadi Ada Muka Air Tanah Terus Bisa Jadi Ada Perlapisan Tanah Misalnya Ini Seperti Tadi Lapisan Satu Ini Lapisan Dua Bidang Ini Biasanya Bisa Saja Sering Sering Kali Menjadi Perlemahan Dan Masih Banyak Lagi Jadi Apa Namanya Di Infinite Slope Kita Tentukan Kita Cek Bidang Perlemahan Bidang Perlemahan Bisa Jadi Karena Lapisan Perbedaan Lapisan Lapisan Satu Dan Lapisan Dua Terus Bisa Terjadi Karena Ada Crack Terus Bisa Terjadi Karena Ada Infiltrasi Terus Bisa Terjadi Karena Ada Muka Air Tanah Jadi Kita Sudah Menentukan Dulu Misalnya Di Lapangan Kita Nemui Kalau Hujan Saya Hitung Satu Jam Kedalaman Infiltrasinya Ini Sekian Satu Jam Ini Nanti Longsor Tidak Ini Saya Hitung Dengan Infinite Slope Paham Terus Saya Cek Lagi Ternyata Di Kedalaman Sekian Ada Crack Ini Tadi Infiltrasi Di Kedalaman Sekian Ada Crack Saya Cek Kalau Kedalaman Crack Sekian Nanti Ini Longsor Tidak Terus Setelah Saya Cek Lagi Ternyata Di Ada Muka Air Tanah Saya Cek Muka Air Tanah Di Nanti Dia Ada Potensi Longsor Tidak Terus Ternyata Disini Ada Perbedaan Lapisan Kedalaman Ini Ada Perbedaan Lapisan Ini Saya Cek Lagi Bisa Longsor Tidak Cek Dia Longsor Tidak Nah Seperti Itu Ini Infinite Slope Bidang Gelincernya Ini Sejajar Dengan Permukaan Tanah Terus Panjang Ini Panjang Longsorannya Ini Dianggap Tidak Terhingga Kebalikan Dengan Finish Slope Kalau Finish Slope Ini Longsorannya Ini Tidak Longsorannya Ini Terhingga Panjang Longsorannya Ini Terhingga Ini Tadi Apa Namanya Jenis Lereng Sekarang Kalau Metode Analisis Nanti Macem Macem Nah Kita Akan Menggunakan Metode Limit Equilibrium Limit Equilibrium Equilibrium Atau Kesetimbangan Batas Nah Ini Nanti Untuk Menganalisis Infinite Slope Ini Kita Menggunakan Metode Limit Equilibrium Ini Metode Besar Nanti Metode Limit Equilibrium Dibagi Bagi Lagi Nanti Metode Ada Banyak Salah Satunya Limit Equilibrium Atau Kesetimbangan Batas Metode Kesetimbangan Batas Ini Umumnya Tidak Bisa Mendeteksi Deformasi Tidak Bisa Mendeteksi Deformasi Umumnya Nah Terus Dia Hanya Bisa Mengetahui Kekuatan Tanah Nah Kekuatan Tanah Dibandingkan Dalam Saat Kesetimbangan Batas Nah Itu ya Nah Jadi ini Kita hanya Meng Apa namanya Meng Akomodasi Kekuatan Tanah Dan Gaya Gelincir Nah Ini ya Metode Ada banyak Satunya Limit Equilibrium Terus Ini nanti Dibagi-bagi lagi Misalnya Untuk Infinite Slope Terus Nanti Ada Metode Lain Metode Lain Dan Lain Sekarang Kita Bicarakan Infinite Slope Dahulu Kita Membicarakan Metode Infinite Slope Dahulu Kita Ke Apa namanya Ke Papan Tulis Sebelum Ke Papan Tulis Metode Infinite Slope Ini Dibagi Tanah Kering Di Kuliah Kita Kali Ini ya Kita Bagi Tanah Kering Terus Ada Ada Infiltrasi Ada Infiltrasi Atau Bukan Infiltrasi Atau Jenuh Atau Jenuh Muka Tanah Kering Atau Tanah Jenuh Nah Ini nanti Yang akan Kita Bahas Tapi Sebenarnya Nanti Ada Macem Macem Misalnya Tadi Mencari Infiltrasi Mencari Ada Crack Dan Lain Lain Sekarang Kita Bagi Jadi Kering Dan Jenuh Yang Pertama Jika Tanah Kering Nah Jika Tanah Kering Seperti Apa Nah Kita Ke Apa Namanya Ke Papan Tulis Nah Yang Yang Pertama Jika Tanah Kering Ini Kering Nah Terus Tadi Infinite Slope Panjang Lerengnya Tidak Terbatas Terus Ini Bidang Grincirnya Bidang Grincir Kalau tanah Kering Bisa Jadi Ini Perlapisan Tanah Satu Perlapisan Tanah Dua Bisa Jadi Ini Apa Namanya Tanah Crack Biasa Jadi Ini Crack Bisa Jadi Ini Perlapisan Tanah Antara Satu Dan Dua Ini Kalau Kering Terus Misalnya Ini Alpha Nah Misalnya Ini Alpha Terus Nah Terus Misalnya Kita Pias Kita Buat Pias Ini Tegak Lurus Dianggap Tegak Lurus Seperti Ini Nah Terus Ini Misalnya B Ini B Terus Disini Ada W Ini Ada W Ini W Berat Ini Berat Berat Baji Ini Terus Ini Berat Bukan Baji Ini Berat Pias Terus Ini H Nah Apa Namanya Kedalaman Bidang Grinchernya H Misalnya Nah Disini Dia Akan Ada Gaya Dorong Disini Terus Dia Ada Gaya Normal Ini Misalnya Dorongnya T Ini T Ini Gaya Normal Nah Disini Ada Gaya Aksi Ini Aksi Mendorong Kesini Terus Ini Ada Gaya Reaksi Disini Ada Gaya Reaksi Saya Tulis TR Reaksi Terus Ini Ada Gaya Normal Nah Ada Gaya Normal Nah TR Reaksi Besarnya Sama Dengan T Berapa Atau Kita Cari W dulu W nya Berapa Kita Cari W W Sama Dengan Misalnya Ini Gamma Berarti Gamma Kali B W Gamma Kali B Terus TR T Reaksi Ini Bukan Apa namanya Bukan Perlawanan TR Atau Mungkin Saya tulis T A Saja Ya Saya tulis T A Ini T T Reaksi Ini Aksi Ini Reaksi T Aksi Sama Dengan T T Reaksi Sama Dengan T Aksi Sama Dengan W Sin Alpha Nah Paham Ya Ini W Sin Alpha Terus Gaya Normal Sama Dengan W Cos Alpha Jika Ini B Berarti Sisi miring Ini Berapa Nah Sisi miring Ini Berapa Sisi miring Ini B Per Cos Alpha Di Nah Berarti T B Tegangan Yang Terjadi Disini Tegangan Geser Yang Terjadi Sama Dengan Tegangan Yang Terjadi Sama Dengan W Ini T A Ini Dibagi Ini Dibagi Apa Panjangnya Ini Berarti Langsung Terus T A D Per B Per Cos Alpha Sama Dengan Gamma B Sin Alpha Sin Alpha Dibagi B Per Cos Alpha Nah Ini Bisa Kita Corat Ini Bisa Kita Corat Tinggal Tau Tau Sama Dengan Gamma Sin Oh H nya Kurang Ini Ada Gamma B Kali H Ini Kali H Kurang H Kurang Tinggian Ini Kali H Ini Kali H H Kali Gamma B Kali Sin Alpha Cos Alpha Nah Misal Saya Kotok Ini Tegangan Yang Terjadi Terus Terus Ini Tegangan Normalnya Berapa Tegangan Normalnya Berapa Sigma Sama Dengan N Per B Cos Alpha Ini Langsung Saya Hitung Ini Sama Dengan Sigma Sama Dengan H Kali Gamma Ini Ini Cos Ya Tadi Kalau ini Cos Berarti Cos Kuadrat Alpha Nah Ini Nah Terus Kemarin Kita Belajar SF Sama Dengan Kuat Geser Dibagi Tegangan Yang Terjadi Nah Berarti Apa Namanya Berarti SF Sama Dengan Kita Masukkan Kuat Geser C Plus Tau Sama Dengan C Sigma Tangan Phi Di Per Tau D Nah Ini Berarti Sama Dengan C Plus Sigma Ini Kita Masukkan H Gamma Cos Kuadrat Alpha Tangan Phi Terus Ini Dibagi Tau D H Gamma Sin Alpha Cos Alpha Atau Bisa Kita Tulis Atau Bisa Kita Sederhanakan Kita Sederhanakan C H Gamma Sin Alpha Cos Alpha Ditambah Nah Ini H H Cos Kuadrat Alpha Tangan Phi Dibagi H Ini ada Gamma 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 Sin Alpha Cos Alpha Nah Disini Cosnya Bisa Kita Coret Ini Cos Kuadrat Kita Coret Terus Cosnya Kita Turunkan Ke Bawah Jadi Tangan Sin Alpha Per Cos Alpha Ini Kita Turunkan Ini Bisa Kita Coret Ini 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 Sama Ini Berarti Ini Saya Hapus Langsung Saya Tulis Biar Ringkas Langsung Saya Tulis Biar Ringkas Jadi Jadi Tangan Phi Per Tangan Alpha Ini Rumusnya Ini Ini SF Ini Ini Tadi Rumus SF Terus Sekarang Jika Jika SF Sama Dengan 1 Ini Ini Sama Dengan 1 Berarti S Jika SF Sama Dengan 1 Ini 1 Berarti H H H H H Sini Ini 1 S1 Berarti H Yang Bawah Ini Kesini S Tangan F Tangan Alpha Alpha Ini Saya Tarik Sini Sini Tangan Tangan bisa ya langsung saja untuk menghemat ruangan ini dalam kurung tangan alpha main tangan phi dibagi tangan alpha ini sama dengan C dibagi H gamma sin alpha cos alpha terus ini kita bawa ke sini hanya kita ke atas karena SF nya sama dengan 1 hanya H kritis H kritis sama dengan C dibagi gamma nah ini sin A berarti ini naik ke sini ya sin cos berarti ini jadi cos kwadrat sin nya hilang jadi cos kwadrat gamma cos kwadrat alpha dikali dibagi sorry dibagi dibagi tangan alpha main tangan phi nah ini ini kalau SF nya sama dengan 1 bisa kotak I pakai warna lain biar menyelok ini H kritis jika SF sama dengan 1 nah ini ya ini H kritis terus masih dalam kondisi kritis ini dalam kondisi kritis ini jika SF1 ini ya SF1 ini SF1 phi sama dengan 0 nah ini SF1 phi sama dengan 0 berarti C ini berarti ini 0 ya kalau phi sama dengan 0 berarti ini 0 SF1 berarti ini kesini berarti kalau phi sama dengan 0 jadi H kritis sama dengan C atau ini 0 ya di bawah sini 0 yang ini 0 yang ini 0 H kritis C per gamma sin alpha cos alpha nah ini dicek lagi nanti ini 0 ini 1 ini naik ke atas C gamma sin 6 jawab betul nah jika phi sama dengan 0 berarti tanah lempung nah sekarang kalau tanah pasir C sama dengan 0 nah ini yang menarik kalau C sama dengan 0 terus berarti ini 0 tinggal 1 sama dengan tangan phi per tangan alpha berarti tangan alpha sama dengan tangan phi berarti tangan alpha sama dengan tangan phi nah paham ya terus ini bisa kita bawa lagi alpha sama dengan arkes tangan arkes tangan tangan phi nah arkes tangan tangan phi ini ya pada sudut kecil pada sudut kecil alpha sama dengan tangan sama dengan phi nah ini nanti kalian masukkan dari 0 sampai kira-kira 30 atau 25 ini apa namanya alpha mendekati 0 pada sudut kecil sudut kecil alpha mendekati 0 sorry bukan 0 mendekati phi nah ini pada sudut kecil alpha mendekati phi nanti coba adik-adik masukkan ini misalnya phi nya masukkan dari 0 sampai 25 ini nanti alpha mendekati phi nah nanti silahkan dicoba nah ini alpha sama dengan tangan ini ya tangan arkes tangan tangan phi nah ini ya nanti coba di coba di excel nah ini ini kita sudah bisa mendefinisikan pada tanah kering nah kita akan apa namanya selanjutnya ini tadi tanah kering kita akan ke contoh selanjutnya adalah contoh nah ini contoh pertama contoh pertama misalnya ini lareng terus ini bidang gelincir nah ini bidang gelincir kelihatan ya ini ini bidang gelincir terus suatu lareng tak hingga atau infinit slope terbentuk dari tanah mempunyai berat volume gamma 18,6 kN per meter kb c 18 kN per meter persegi phi sama dengan 20 derajat pada kondisi tanpa rembesan jika H ini H nya ini 8 meter dan beta 22 22 derajat ini tadi kita pakai alpha ya kalau ini pakai beta gak apa-apa salah jangan terkecoh besarnya faktor 6 terhadap bayang longsor berapa nah dicari SF nya berapa terus jika beta dinaik jika kemiringannya ini berbeda ini betanya berbeda tentukan tinggi H maksimum untuk faktor aman SF sama dengan 1 nah ini tadi apa namanya gamma 18,6 c 18 kN per meter persegi phi 20 derajat SF nya ini tadi rumus yang kita dapat ini sama sama saja ya sin tadi kita pakai alpha ya kemiringannya sin beta cos beta ini sama saja kenapa karena ini kan sama dengan cos kali cos terus tangan adalah sin bagi cos nah ini sama ya kan sama sin cos ini sama tapi ini dibuat rumit dibuat rumit sebenarnya sama rumusnya dengan tadi kita masukkan ini c nya 18 terus gamma nya 18,6 8 dan selesnya ketemu SF nya 1,25 maka ini stabil ya stabil nah terlepas dari klasifikasi yang kemarin kita sebutkan ini kalau lebih besar dari 1 ini kita anggap stabil terus jika betanya kemiringannya berbeda 25 derajat ditanya HC saat SF sama dengan 1 ini kita masukkan 1 terus pakai yang rumus tadi ini kita apa namanya kita pindah kesini terus hanya kita pindah dan seterusnya ketemu rumusnya ini nah ini kita masukkan rumusnya ketemu 11,5 meter ini rumusnya sama yang tadi ini rumusnya sama dengan yang tadi nah insyaallah mudah terus kita masuk ke yang kedua infinite slope tetapi dengan muka air tanah gambarannya seperti ini ini permukaan tanah terus ini jenuh semua nah terus disini ada crack misalnya atau disini ada misalnya perlapisan tanah lapisan tanah 1 dan 2 nah ini dianggap bidang perlemahannya ini tanah ya ini tanah dan tepat permukaannya ada muka air tanah sekarang kita ke papan tulis nah ini papan tulisnya sekarang masih infinite slope ada muka air tanah tepat di permukaan tanah kita gambar lagi kita gambar lagi seperti ini ini dianggap sejajar ya dianggap sejajar terus ini misalnya alfa saya suka alfa daripada beta terus ini 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 muka air tanah disini ada muka air tanah terus ini sama tadi kita pia seperti ini terus kita pia seperti ini terus ini B ini B berarti miringnya ini B per cos alfa ya B per cos alfa ini sudah kita sebutkan tadi terus ini agak jelek ini ini B nah kemiringannya ini berarti B per cos alfa terus ini ada berat sendiri W terus ini ada T aksinya ini normal gaya normal ini T terus ini W ini normal nah disini juga ada TA kita tadi TA ini adalah reaksi terus ini adalah reaksi gaya normal normal itu tegak lurus bidang gelincir tegak lurus bidang tekan terus gaya geser adalah sejajar tangan sial sejajar dengan bidang gelincir gaya geser sejajar dengan bidang gelincir nah ini terus kita tadi dapat nah tapi kali ini karena jenuh gamma gamma sat ini tingginya H nah W nya berarti apa W sama dengan gamma sat kali B kali H nah terus kalau adik-adik belajar adik-adik belajar make hidrolika disini ada yang namanya ada yang namanya gaya angkat U besar gaya archimedes nah gaya artimedes itu apa kalau adik-adik masih ingat besarnya besarnya sebesar air berat air yang dipindahkan sebesar berat air yang dipindahkan berat air yang dipindahkan itu apa sebesar volume berat air yang dipindahkan volume berat air yang dipindahkan itu apa berarti volume ini volume ini Dikali gamma air Nah ini gaya arti medes Berarti gamma W kali B kali H Sehingga dari sini kita dapat W aksen W efektif Berarti disini ada W efektif Saya gambar lagi Ini ada Ini W ya Ini ada W efektif Nah W sama dengan U plus W efektif Berarti W efektif Sama dengan W dikurangi U Nah ini berapa W nya gamma sat Gamma sat B kali H Dikurangi gamma W B kali H Nah ini kita gabungkan Berarti Gamma sat Min gamma W B kali H nya Kita keluarkan Kalau adik-adik ingat Gamma sat Min gamma W Adalah gamma aksen Gamma aksen Kali B kali H Nah ini W aksen Ini kita Kotak I Ini kita kotak I Ini ya Ini W aksen Nah terus Kalau ada W aksen Ada N aksen Di sini Di sini ada N aksen Nah paham ya N aksen nya ini Kita uraikan Di terhadap ini Kita uraikan Berarti N aksen Sama dengan W aksen Cosines Alpha Nah Terus dari sini Kita dapat Sigma aksen Sigma aksen Berarti Kita masukkan Gamma aksen BH Cos Alpha Dibagi B Per Cos Alpha B nya naik Sorry Cos alphanya naik ke atas B nya hilang Nah ini jadi Gamma Saya Apa namanya Saya Masukkan sini aja Sigma aksen Sama dengan Gamma aksen B nya hilang H Cos Kuadrat Alpha Ini ya Nah ini Terus Sekarang kita nyari T T T berarti Kalau T ini Tidak aksen Karena ini Apa Gaya dorong T TA Sama dengan T Terus sama dengan W Sin Alpha Berarti apa W itu Gamma sat Gamma sat Kali B Kali H Kali Sin Alpha Terus Kita cari T T T T T sama dengan T A di per B per Cos Alpha Ini kita Masukkan Berarti Ini dibagi B Per Cos Alpha Berarti B nya hilang Tinggal Gamma Sat H Sin Alpha Cos Alpha Nah Terus Kita masukkan Lagi Seperti yang tadi Kita Masukkan S F Sama dengan To To Per To D To Ini Tahanan C Plus Sigma Kita Masukkan Mana sigma Ini Gamma Aksen H Cos Kuadrat Alpha Tangen Phi Terus Yang bawah Sama dengan Gamma Sat Kali H Sin Alpha Cos Alpha Atau Sama dengan Sama dengan Sini Saya tulis Sini ya Saya tulis Saya tulis S Sama dengan C Dibagi Gamma Sat H Sin Alpha Cos Alpha Ditambah Nah ini Gamma Sat H Ini Bagi Ini Hilang Terus Cos Ini Kwadrat Ini Hilang Berarti Ini Turun ke Bawah Seperti Yang Tadi Tinggal Ini Saya Tarik Kesalah Dikit Gamma Aksen Gak H nya Hilang H nya Hilang Tangan Phi Dibagi Gamma Sat Tangan Alpha Nah ini Kita Tulis Ini Kita Tulis Disini Nah Nah Jadi Terus Terus Ini Apa Kita Buat Gak usah Kita buat Baru Kita scroll Saja Kita scroll Terus Kasus Pertama Jika C Sama Dengan 0 Atau Mungkin Jangan Di scroll Nanti Apa Namanya Kita Screenshot Kita Masukkan Ke Apa Namanya Ke PowerPoint Nanti Gak Gak Cukup Ini Kita Copy Saja Ini Kita Copy Kalau Kita Scroll Nanti Takutnya Gak Nah Ini Kita Copy Copy Terus Kita Paste Nah Ini Kita Paste Terus SF Nya Juga Kita Copy Rumus SF Nya Rumus SF Nya Ini Kita Copy Copy Ini Kita Copy Kita Letakkan Di Yang Tadi Nah Nah Ini Kita Copy Di KPS Di Nah Ini Tadi Rumusnya SF Ini Terus Sekarang Sekarang Jika C Sama Dengan Nol Alias Tanahnya Tanah Lempung Eh Sorry Alias Tanahnya Tanah Pasir C Sama Dengan Nol Berarti Suku Pertama Di Sebelah Kanan Ini Nol Berarti SF Sama Dengan Gamma Aksen Ini Untuk Tanah Pasir Tangan File Dibagi Gamma Sat Tangan Nah Tangan Alpha Terus Terus Jika SF Sama Dengan Jika SF Sama Dengan Satu Jika SF Sama Dengan Satu Ini SF SF Sama Dengan Satu Berarti Tangan Tangan Alpha Sama Dengan Gamma Aksen Tangan Phi Dibagi Gamma Sat Terus Atau Alpha Sama Dengan Arkes Tangan Gamma Aksen Gamma Sat Tangan Phi Nah Ambil Misalnya Untuk Tanah Pasir Gamma Aksen Adalah Misalnya 14 Atau 15 Kilo Newton Per meter Kip Terus Gamma Sat Anggap Saja 16 Atau 17 16 Ini Gamma B Maaf Sorry Salah Ambil Saja Gamma Sat Sekitar 16 Atau 15 Ini Gamma Sat Terus Berarti Gamma Aksen Ambil Saja Kadar Gamma W Gamma Aksen Sama Dengan Gamma Sat Min Gamma W Ini Tadi Gamma Sat Ambil Saja 16 Terus Gamma W Berarti Ambil Saja 10 Terus Ini 16 Ini Apa Namanya Dikurangi Berarti 6 Dibagi 16 Artinya Apa Artinya Rasionya Ini Menjadi Sangat Kecil Sekitar Setengahnya Artinya Tangan Alpha Sama Dengan Apa namanya Rasionya Ini Lebih Kecil Lebih Lebih Kecil Dari Setengah 6 Bagi 16 Sekitar 0, Sekian Tidak Sampai Setengah Kalau Misalnya Misalnya Ini 18 18 18 Gamma Sat 18 Berarti 9 8 Dibagi 18 Ini Juga Tidak 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 Setengah Anggap Saja Setengah Tidak 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 air, ketika ini jenuh air, dia alphanya ini pada sudut kecil dia mendekati setengah phi. Nah, pada kondisi kering, pada sudut kecil, alfa tadi mendekati, mendekati phi. Saat jenuh, pada sudut kecil, pada phi yang kecil, alfa mendekati setengah phi. Nah, paham ya? Nah, insya Allah paham. Jadi, artinya apa? Artinya kekuatan tanah pasir anjlok pada kondisi jenuh. Kekuatan tanah pasir, kesimpulannya apa ini? Kekuatan tanah pasir anjlok pada kondisi jenuh. Artinya seperti itu. Anjlok hingga mendekati setengah pada phi yang kecil. Pada phi yang kecil, kekuatan tanah pasir anjlok hingga mendekati setengah kondisi kering. Paham ya? Ini, kalau pada tanah pasir. Sekarang, kalau pada tanah phi sama dengan 0. Phi sama dengan 0 berarti ini 0 tinggal S, F sama dengan C, gamma, sat, H, sin alfa, cos alfa. Terus, kalau S, F nya 1 berarti mudah ya ini hanya jadi H kritis. Kalau S, F nya 1 hanya jadi H kritis, nanti kita pindah. H kritis sama dengan C, bagi, gamma, sat, sin alfa, cos alfa. Ini mudah. Ini nggak perlu saya terangkan lagi. Ini saya kotak I. Dengan muka air tanah sudah selesai. Ini rumus S, F nya ini dengan muka air tanah. Nah, sekarang kita ke topik berikutnya. Contoh soal kedua. Contoh soal kedua adalah, Nah ini, misalnya ini. Ini muka air tanah, ini ada bidang longsor. Nggak kelihatan. Ini ada bidang longsor ini. Ingat, ini beta ya, kalau misalnya. Suatu lereng tak teringat dipengaruhi oleh rembesan dengan muka air terletak di permukaan lereng. Tentukan faktor aman terhadap, faktor aman lereng tersebut terhadap bahaya longsor. Diketahui data tanah pada lereng, gamma sat, sekian, beta sekian, bidang longsor potensial sekian. Ini ya, ini tadi tinggal kita masuk-masukkan ini. Ini masuk-masukkan, S, F nya ketemu ini. Nah, ketemu lebih kurang dari 1, 0,78 kurang dari 1. Sehingga tidak stabil. Nah, ini jawabannya bakal ini longsor. Nah, insya Allah mudah. Nah, sekarang kita masuk ke finish slope. Nah, tadi finish slope, tadi finish slope itu panjang lerengnya di hingga. Panjang lerengnya ini terhingga. Nah, nanti finish slope itu bisa kita analisis. Yang pertama, jika bidang gelincirnya planar, bidang gelincirnya rata, lurus. Terus, ada lagi jika bidang gelincirnya rotasional. Nah, kita akan membicarakan yang planar dulu. Nah, ini biasanya disebut metode baji. Karena ini tanahnya berbentuk baji. Nah, planar ini biasanya disebut metode baji. Atau metode kulmen. Kulman, ya. Orang, kalau tidak salah, orang Jerman. Kalau tidak salah. Nanti coba di-check. Nah, kita membicarakan yang metode kulman atau metode baji. Nanti metode, apa namanya, metode rotasional. Tadi, kalau yang lurus, planar atau dalam kasus ini, kita memakai metode baji atau metode, apa namanya, metode kulman. Nah, nanti ada, kalau yang lengkung tadi adalah rotasional. Tadi gini, terus ada lengkung gini, ini rotasional. Nah, sekarang, kita balik lagi ke, balik lagi ke, apa namanya, white, blackboard kita. Sampai belipot-belipot, ya. Nah, ini blackboard kita. Sekarang, kita akan membicarakan metode baji atau metode kulman. Nah, ini metode baji. Nah, metode baji tadi gambarnya seperti ini. Ini, ya. Ini bidang gerincirnya planar atau lurus. Nah. Jika bidang gerincirnya ini alfa. Terus, kemiringannya permukaan, misalnya beta. Kemiringan permukaannya beta, kemiringan ini alfa. Terus, tingginya ini sama dengan H. Tingginya sama dengan H. Misalnya, ini titik A, titik B, titik C. Terus, misalnya panjang ini, panjang yang dihadapan titik A, panjang yang dihadapan titik A adalah A, panjang yang dihadapan titik C adalah C, C kecil ya. Panjang yang dihadapan titik B adalah B. Jika adik-adik ingat waktu SMA, luasan ABC bisa kita cari dengan luasan ABC bisa kita cari dengan sinas, sinas ini ya, sinas A dikali sisi yang mengapet C, B dibagi 2. Nah, atau lebih bagusnya kita tulis, kita tulis C, B, setengah C, B kali sinas A. Nah, itu sudut ini. Sudut ini sudut A ya. Berarti beta min alfa. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Berarti kita butuh mencari nilai B dan nilai C. Nah, ini adalah segitiga ya, kalau adik lihat. Ini segitiga dengan tinggi H. Nah, berarti H per B, H per B sama dengan sinas alfa. Nah, terus yang ini C ya. H per C sama dengan sinas beta. Nah, paham ya? Ini langsung saya tulis. Berarti, bukan B ya. Berarti B, ini B tadi. Berarti B sama dengan tadi H per B sama dengan sinas alfa. H per B sama dengan H per sinas alfa. Nah, C-nya juga sama. C sama dengan H per sinas beta. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan. Berarti luasannya sama dengan setengah C. C kali B berarti jadi kuadrat. Ya, kuadrat. H kuadrat dibagi sinas alfa sinas beta dikali sinas A sama dengan sinas beta min sinas alfa. Dikali sinas A adalah sinas alfa min sinas beta min sinas beta min sinas alfa. Nah. Terus, kita sudah tahu luasan ABC-nya. Nah, berarti kita tahu beratnya. Beratnya sama dengan berat sama dengan luasan ABC dikali gamma. Tinggal kita masukkan. Berarti beratnya sama dengan W sama dengan setengah gamma H kuadrat sinas beta min sinas alfa dibagi sinas alfa sinas beta. Ini ya, saya kasih kotaan. Nah, ini saya kasih kotaan. Nah, ini di sini ada berat W. Sama yang seperti tadi. Kita uraikan jadi apa namanya T dan N. Terus, di sini ada reaksi juga. Reaksinya ini T A terus ini N Paham ya? Nah, sekarang ini saya otoris di sini T A sama dengan W sinas alfa atau sama dengan kita masukkan sini W-nya ini sinas alfa berarti ini kali ini hilang. Ini hilang ya. Ini kali sinas alfa ini dibagi sinas alfa berarti hilang. Setengah gamma H kuadrat kali sinas beta min alfa A dibagi sinas beta. Terus, kalau kita kejar ini T D-nya T D sama dengan T A dibagi B. T A dibagi ini B ya, ini luasan ini B kali satu satuan panjang. Berarti ini hilang. nah, ini hilang berarti setengah setengah C sama dengan H dikali gamma dibagi sinas beta B-nya hilang soalnya. Terus sinas beta min alfa dikali sinas alfa. Nah, ini ya. Ini tong D. Terus, ini saya kasih kotaan. N sama dengan W cos alfa. Ini langsung saya cucuk ya, langsung saya apa namanya, saya langsungkan sigma N sigma sama dengan W cos alfa dibagi B. W cos alfa dibagi B. Berarti ini nanti hilang. Saya tulis setengah H gamma dibagi sinas beta terus ini sinas A berarti sinas beta min alfa cos sinas beta. Nah, tawa seperti ini. Ini saya kasih nah ini. Terus, Td tahu sekarang saatnya nyari SF. SF sama dengan tau F dibagi tau D. Tf sama dengan C plus sigma sigma ini setengah H gamma dibagi sin beta sin beta min alfa cos sinas beta kali kali tangan pi. Terus, ini dibagi dibagi setengah ini atau D H gamma sin beta terus sinas beta min alfa cos sinas beta kok dari sini T to dia sinas ya, sorry, salah. Ini dibagi sinas alpha apa beta ini. alfa ya, berarti ini cos alfa ini salah ini, ini cos alfa jadi cos alfa ini salah cos alfa berarti ini cos alfa salah cos alfa ini cos alfa ini sinas alfa nah insya Allah sudah betul nah disini terus dari sini kita dapat nah ini sudah sf-nya seperti ini ini sf-nya ini sf saya apa namanya saya saya kota i sf-nya atau pakai warna lain ini ini sf ini sf nah ini sf terus kita buat baru file baru ini kita copy ini kita copy ini kita copy copy kita masukkan ke ini nah kita hapus sedikit bawahnya terus rumus sf-nya juga kita copy ini kita copy ini kita copy ini dirumus sf-nya nah sekarang saat kondisi kritis yaitu sf sama dengan 1 sekarang saat kondisi kritis sf sama dengan 1 sf sama dengan 1 berarti ini ke sini terus ini ke sini terus c c minus ini berarti ini di minus ini berarti c sama dengan ini setengah h gamma ini sama b sama terus ini sampai sini sama nah yang berbeda ini berarti sin alpha minus cos alpha tangan phi terus dikali setengah h gamma sin beta sin beta min alpha ini jadi rumusnya seperti ini terus kenyataannya kita belum tahu bidang gelincirnya ini bidang gelincirnya ini kita tidak tahu alfanya bisa jadi alfanya bisa jadi 10 derajat terus kalau betanya ini sudah tertentu ya ini dimensinya kalau alfanya bisa jadi 10 derajat terus bisa jadi 20 derajat kita belum tahu bidang gelincirnya dimana misalnya kita melihat suatu tebing seperti ini bidang gelincirnya dimana disini atau disini kita belum tahu nah disini atau disini kita belum tahu nah kita harus apa namanya mendiferensialkan ini menjadi 0 dc per dalfa jadi 0 atau cara gampang kita coba kita masukkan alfanya dari kecil sampai besar nah nanti saat nilai ekstrim nilai ekstrim itu apa namanya paling kalau ini nilai minimum saat nilai minimum 0 berarti dia kondisi kritis jadi ini kita masuk masukkan nanti fungsi ini bentuknya seperti ini nah berarti disini adalah saat nilai alfa saat kritis ini misalnya alfanya kita masukkan dari 10 20 30 seterusnya ketemu nanti kru urfanya seperti ini ini c ini alfa nah ini berarti alfa saat kritis nah ini cara cara apa namanya cara coba coba nah kalau cara didiferensialkan cara analitis nah setelah dicoba-coba atau setelah didiferensialkan ketemu saat kritis itu alfa sama dengan setengah beta plus phi nah alfa itu setengah beta plus phi terus alfanya kita masukkan sini jadi ketemu c sama dengan 1 min cos dalam kurung beta min phi kurung tutup dibagi mungkin ini terlalu jelek nah dibagi sin beta cos alfa ini gamma kh per 4 nah nanti coba di dicek ya ini coba kita cek apakah sudah betul oh ini ada yang salah ini harusnya phi ini harusnya phi yang disini ini phi kita hapus ini adalah phi nah ini rumusnya atau berarti ini tadi hak kritis ya saat sf sama dengan 1 atau nilai hak kritis ini kita masukkan berarti 4 c sin beta cos sin phi dibagi dibagi 1 min cos dalam kurung beta min phi nah ini hak kritis bisa kita temukan disini ini sebenarnya gamanya kok hilang berarti gamanya disini ini gamanya disini kok gamanya hilang atau mungkin kita hapus dulu gamanya kok hilang kita hapus dulu bawahnya ini gamanya dibagi 1 min cos beta min phi nah ini ini dalam kurung ya ini dalam kurung ini phi nah ini sudah nah ini hak kritis nah insyaallah mudah ini sudah selesai yang rumus baji atau kulmen selesai selesai sekarang kita ke latihan atau contoh ketiga kita balik lagi ke powerpoint nah contoh ketiga nah ini contoh ketiga timbunan baru akan diletakkan pada suatu lereng timbunan lama tanah timbunan baru mempunyai berat volume gamma sama dengan sekian kohesis bergajat dalam sekian dan nah kalau ini kalau tadi kita belum diketahui kalau ini lerengnya ini sudah diketahui terus ini ditimbun nah jadi ini bidang gerinjirnya sudah diketahui ya kalau tadi belum diketahui tadi awalnya seperti ini tadi awalnya seperti ini nah terus kita cari coba-coba seperti ini terus nanti dapat apa namanya tadi dapat kemiringan kritis nah dapat kemiringan tadi alpha ya dapat kemiringan kritis terus setelah kemiringan kritis baru dapat hak kritis kalau kalau ini sudah ada discontinue sudah ada perlemahan kita ingin mengecek apakah tanah ini stabil pada perlemahan ini nah kalau ini ingin mengecek apakah tanah ini stabil pada perlemahan ini nah itu ya sedangkan lareng timbunan lama bersudut 40 derajat berarti ini 40 derajat berapakah tinggi timbunan maksimum bila dikendaki faktor aman terhadap longsoran sf sama dengan 2 nah sekarang ini jawabannya ini tadi sf nya kita minta 2 terus c disini adalah c asli c disini adalah c ter faktor ini c asli ini c ter faktor nah berarti c ter faktor sama dengan c asli dibagi sf 25 ini 12 setengah terus yang tangan juga sama ini apa namanya faktor aman ini tangan v asli ini tangan v ter faktor nah berarti tangan v ter faktor adalah tangan v asli dibagi sf nah terus ini v ter faktor sama dengan arkes tangan arkes tangan tangan asli di per 2 arkes tangan tangan v asli di per 2 katemu 8,69 nah terus kita masukkan ke rumus tadi ini 4 cd ini v d dan seterusnya kita masukkan disini dari ininya yang sudah ter faktor ketemu hanya 18 8,15 meter nah insyaallah mudah sekarang tadi adalah bidang gelincir planar bidang gelincirnya planar sekarang rotasional bidang gelincirnya rotasional seperti ini nah kita pakai tanah lempung 5 sama dengan 0 ini lempung nah kondisi khusus untuk v sama dengan 0 atau lempung untuk kondisi yang lain kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya nah ini adalah ilustrasi apa namanya ilustrasi dari metode rotasional pada tanah lempung nah misalnya bidang gelincirnya berbentuk rotasional dengan pusat d titik o dengan panjang radius r terus berat resultannya ini ini w berada di titik sini berada di titik sini nah cara nyarinya gimana ya nanti di gambar terus dihitung titik beratnya dimana nah terus y adalah jarak horizontal titik ini apa namanya jarak horizontal titik beratnya ke titik o nah ini ya jarak horizontal terus theta adalah sudut yang dibentuk dari kaki sampai atas ini sampai kepala terus disini ada apa namanya ada perlawanan nah perlawanannya ini hanya C kenapa karena phi nya 0 hanya kohesi saja nah perlawanannya hanya kohesi saja nah terus Sf didefinisikan sigma moment perlawanan dibagi sigma moment yang terjadi nah perlawanannya apa C dikali sepanjang ini sepanjang ini adalah L C dikali L terus momentnya adalah R ini kan jaraknya R ya nah ini jaraknya R nah C kali R ini gaya ini gaya perlawanan dikali lengannya R nah terus moment yang terjadi adalah berat dikali ini dikali apa namanya Y berat dikali Y Y itu jarak horizontal nah kita tahu kita tahu L ini dari perbandingan segitiga biasa ini ya misalnya phi dibanding L L itu ini ya panjang ini sama dengan 2P dibanding keliling lingkaran penuh keliling lingkaran penuh apa 2P R nah ini dari perbandingan sederhana phi sudut ini dibanding panjang ini panjang ini panjang yang dibentuk sudut ini sama dengan 2P 2P itu 360 derajat dibanding keliling lingkaran ini bisa kita corak berarti L sama dengan Teta kali R ini kita masukkan berarti R nya jadi kuadrat insya Allah mudah ini insya Allah mudah terus kita masukkan contoh 4 nah contoh 4 ini nah ini kalau ini dibagi W1 sama W2 ini L1 jarak horizontal ini ini L2 ingat ini momennya berlawanan yang L1 momennya ke kiri yang W2 ini momen 1 ya momen 1 sama dengan W1 kali L1 geraknya ke kiri W2 kali L2 atau momen 2 geraknya ke kanan terus ini apa namanya resultan penahannya geraknya ke kanan muternya ke kanan nah suatu galian sementara mempunyai potongan seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas material berupa lempung homogen dengan gamma sama dengan 18.5 klinjutan per meter kubek kohesi 41.5 klinjutan per meter persegi dan sudut tahanan geser 0 berarti V sama dengan 0 diketahui lengan momen L1 6.6 L2 3.7 cari faktor keamanan pada galian tersebut catatan luas bidang ADE dan BCDE diperoleh dengan menggambar secara skalatis nah ini adik-adik gambar skalatis nah pakai autocad nah kalau pakai autocad udah nanti bisa nyari luasannya dimana kalau pakai autocad terus ini diketahui tadi lempung homogen sekian-sekian nah V-nya 94 kita jadikan radian bukan V ya tetanya 94 derajat kita jadikan radian terus panjang juring ADC ini teta kali R sekian 27,87 terus luas BCDE ini dicari ketemu ini luas ADE dicari ketemu ini terus sigma moment resistan adalah C teta R kuadrat dibagi W1 L1 M1 M1 dikurangi M2 kita hitung ketemu 1,893 maka lereng stabil nah sebenarnya lereng ini belum diketahui bidang gelincernya nah itu nanti kita apa namanya sudut ini apa namanya titik O-nya tadi titik pusat rotasinya nanti kita coba-coba kita coba-coba misalnya kita buat grid ya ini kita buat grid misalnya saya balik lagi biar untuk gambar mudah nah ini kita coba-coba seperti ini titik rotasinya ini kita coba-coba kita buat grid seperti ini nah ini kita tarik R-nya sekian R-nya juga dicoba-coba R1 sekian di titik O1 terus ketemu SF tadi SF terus dicoba lagi masih O1-nya dicoba lagi sekian ketemu SF2 dan seterusnya SFO2 ketemu SFO1 SF2O1 ini tadi SF2O2 terus ketemu SF3O1 dan seterusnya terus ini kita cari yang minimum mana ketemu kita upload disini terus kita pindah lagi apa namanya titik rotasinya kita pindah lagi disini R-nya R1 berarti ketemu SF1O2 terus R-nya kita ganti lagi ketemu SF1O sorry SF2O1 oh itu maksudnya ini ya nah terus ini R-nya kita apa namanya kita rubah-rubah terus kita cari yang minimum ketemu berarti SF O1 itu yang minimum minimum nah minimum dari SF2O1 dari SF1O1 dari SF3O1 dan seterusnya terus ketemu SFO2 SFO2 itu adalah minimum dari SF IO2 ini bisa 123 R-nya bisa 123 dan seterusnya nah ini kita plotkan disini kita plotkan di apa namanya grid terus kita buat peta kontur kita buat peta kontur ini kita buat peta kontur seperti ini nah yang nanti titik terendahnya itu berarti titik rotasinya titik rotasinya dan SF yang terendah ini SF yang minimum nah ini jadi ini cara ini biasanya sangat banyak sangat apa namanya sangat komputasinya itu sangat banyak jadi biasanya ini dikerjakan pakai software kalau adik-adik pakai tangan ini nanti tadi misalnya satu titik saja ini berkali-kali trial misalnya ada tiga terus pindah titik lagi ini titik berikutnya itu juga kita apa namanya cari SF dengan R yang berbeda-beda dan seterusnya nah ini apa namanya metode metode rotasional paham ya nah jadi nanti kasus aslinya ini tidak diketahui bidang gelinjernya ini tidak diketahui jadi adik-adik harus coba titik O disini dengan R1 terus dengan coba lagi dengan R2 coba lagi dengan R3 nah terus ini dicari minimum ketemu SF di titik O ini terus kita pindah lagi dengan R1 kita cari SF1 lagi dengan R2 kita cari SF1 lagi terus kita cari yang minimum ketemu SF di titik O ini terus ini kita buat grid terus kita buat peta kontur yang paling kecil dari peta kontur tersebut itu SF minimum nah paham ya ini belum diketahui bidang gerincirnya secara umumnya nah itu ya nah untuk daftar pustaka silahkan adik-adik baca lagi bukunya Hardiat Mod 2007 Mekanika Tanah 2 sekian sebelum kita akhiri tadi kita sudah belajar apa namanya jenis-jenis slope ada infinite ada infinite terus kita belajar macam-macam cara metodenya metode infinite tadi di tanah kering dan di tanah jenuh terus ada metode baji cara kulman itu metode finite dengan bidang panar terus yang terakhir ini kita dengan metode rotational di finite slope nah untuk finite slope khususnya rotational itu biasanya bidang gerincirnya sudah belum diketahui jadi tadi dengan grid dan dengan air yang berbeda-beda dicari yang paling minimum mana itu ya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati